Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, pada video kali ini saya akan bahas apakah rematik selalu asam urat? Nah, Sobat Sehat, saya sering mendapatkan pertanyaan seputar rematik. Ada yang nanya, dok, mandi balam menyebabkan rematik tidak? Dok, saya ini rematik, apa karena asam urat saya tinggi? Jadi, pada video kali ini saya akan bahas seputar rematik dan beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang rematik. Jadi, kalau orang awam bertanya atau anggapan orang awam tentang rematik itu adalah nyeri pada persendian atau sakit pada persendian. Kalau di medis, yang paling umum itu ada tiga. Jadi, yang pertama ada osteoartritis, kemudian yang kedua itu ada goat artritis, yang ketiga adalah rheumatoid artritis. Nah, kita bahas satu persatu dari yang pertama. Yang pertama adalah osteoartritis. Ini biasanya menyerang sendi-sendi yang besar. Contohnya seperti pinggang, kemudian lutut. Biasanya disebabkan karena, bukan biasanya sih, ini memang disebabkan karena penggunaan. Jadi, penyakit degeneratif kita gunakan dalam jangka waktu lama, apalagi pada mereka yang overweight, berat badannya berat. Atau berat badannya normal, tapi selalu mengangkat beban berat. Misalnya, harus mikul barang, mikul beras, naik turun tangga. Nah, ini akhirnya lututnya atau pinggangnya lama-lama mengalami osteoartritis. Jadi, sudah penggunaan jangka panjang, kemudian bebannya berat pula. Caranya gimana untuk mencegah ini? Yang pertama adalah kurangi beban. Beban ini bisa dari beban yang Anda angkat, yang Anda pikul setiap hari, atau beban yang memang sudah di dalam tubuh Anda. Jadi, seperti lemak contohnya. Bagi yang kelebihan berat badan, segera kurangi berat badan Anda. Kemudian, penuhi juga nutrisi untuk sendi-sendi. Ya, seperti glukosamin, kemudian omega-3. Omega-3 juga ini membantu mengurangi peradangan. Kemudian, untuk tulang juga sendiri, kalsium. Jadi, dari makanan Anda, coba diperhatikan agar nutrisi ini tetap terisi ke tubuh Anda. Dan juga ada protein, vitamin C itu membantu penyerapan kalsium tadi. Lalu, kita masuk ke yang kedua, yaitu goat artritis. Untuk goat artritis ini, inilah yang disebabkan oleh asam urat. Saya pernah bahas videonya sebelumnya tentang goat, tentang asam urat. Anda boleh tonton di sini. Ini tidak apa-apa. Pada kesempatan kali ini, saya akan cerita sedikit. Nah, asam urat ini sendiri sebenarnya diproduksi dari metabolisme protein yang kita disebut dengan purin. Nah, purin ini akan dibuang oleh tubuh kita. Tapi, kalau jumlahnya berlebihan, produksinya berlebihan, sebenarnya tubuh kita setiap hari memproduksi. Dari metabolisme DNA, itu akan menghasilkan purin juga. Tapi, kadang kita makan dari luar, intek purin yang berlebihan, contohnya jeruan, paru, babat, usus, dan sebagainya. Ini makanan-makanan yang tinggi purin. Kemudian, kalau di sayuran hijau juga ada, contohnya seperti bayam. Jadi, buat Anda yang mengalami atau yang sedang menjalani masa pengobatan, coba dikurangi dulu makanan-makanan yang tinggi purin. Sayuran hijau kan banyak mengandung antioksidan dong, bagus dong untuk tubuh. Ya, betul. Tapi kalau Anda sedang menjalani program pengobatan, hindari dulu sayuran hijau yang menghasilkan tinggi purin. Ada sih yang tidak menghasilkan tinggi purin, itu yang Anda konsumsi. Atau setiap orang berbeda, setiap individu berbeda. Ada yang saya makan bayam tidak apa-apa, tapi makan jeruan, purin saya naik. Nah, ada yang saya makan bayam, purin saya naik. Jadi, kenali diri Anda sendiri dan pelajari tubuh Anda. Nah, kemudian biasanya juga ini terjadi pada sendi-sendi, terutama di bagian jari, jadi kaki misalnya. Anda bisa lihat gambarnya di sini. Jadi, di situ ada yang namanya tofus. Nah, tofus itu merupakan penumpukan dari kristal urat. Jadi, kalau biasanya Anda cek di dalam darah, ada asam urat kan. Kalau di dalam jaringan, di dalam sendi tadi namanya tofus, itu bisa mengeras seperti tulang. Jadi, jarinya akan bengkok. Anda bisa lihat gambarnya di situ. Nah, kalau sudah seperti itu, itu sudah lama ya. Sudah berlangsung secara kronis. Biasanya kalau mau dibenerin lagi, harus dilakukan operasi. Oke? Kemudian yang terakhir adalah rematoid artritis. Jadi, ada tiga. Yang terakhir rematoid artritis. Ini disebabkan karena, saya bisa bilang atau saya katakan, sistem kekebalan tubuh kita lagi error. Jadi, seharusnya sistem kekebalan tubuh kita menyerang virus, bakteri, benda asing yang masuk, yang membahayakan tubuh, tapi salah nyerang. Jadi, yang diserang adalah sendi kita. Nah, kalau ini biasanya terjadi dua-duanya, kiri-kanan. Kalau untuk osteoartritis yang pertama tadi, biasanya salah satu bagian tubuh. Bisa juga sih dua-duanya, kalau sudah lama sekali. Tapi biasanya salah satu bagian tubuh. Sedangkan yang rematoid artritis, itu menyerang di kedua-duanya. Jadi, kiri-kanan. Biasanya bangun pagi, nyeri. Ya, nanti sudah agak lama, setengah jam, satu jam, baru nyerinya mulai berkurang. Kalau seperti ini, sebaiknya saran saya adalah, apapun nyeri sendi Anda, baik itu osteoartritis, goat artritis, ataupun rematoid artritis, Anda harus konsultasi ke dokter. Jadi, video ini saya buat bukan untuk mendiagnosa penyakit Anda. Ini sekedar pengetahuan, oh ternyata nyeri sendi itu bukan hanya asam urat. Terus, bagaimana dengan mandi malam? Apakah bisa menyebabkan rematik? Kan kita sering dengar dulu enek kita ngomong, mama kita ngomong, ayah ibu kita ngomong, jangan mandi malam-malam, nanti kena rematik. Atau jangan tidur di lantai, nanti kena rematik. Jadi, sebenarnya, hal itu tidak benar, tapi tidak 100% juga salah. Jadi, seperti ini. Jadi, faktor yang bikin kita nyeri sendi tadi, sudah saya sebutkan sebelumnya, penggunaan yang berbelihan, itu osteoartritis, kemudian dari penumpukan asam urat, itu goat artritis, kemudian dari autoimun, itu reumatoid artritis. Kemudian, apakah yang dikasih tahu orang tua kita itu salah 100%? Sebenarnya gini, bagi mereka yang sudah mengalami nyeri sendi, dingin itu akan memperparah nyerinya, atau akan memicu nyerinya. Jadi, bukan berarti itu yang menyebabkan nyeri, penyebabnya adalah seperti yang saya sebutkan tadi, itu hanya memicu atau memperparah nyerinya. Jadi, kalau memang Anda mau mandi malam, gunakan air yang hangat. Jadi, itu tidak akan memperparah nyeri sendi Anda. Jadi, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, sekian penjelasan saya tentang nyeri sendi, tentang reumatik. Jadi, buat Anda yang punya pertanyaan seputar nyeri sendi, dan lain-lain, silakan komen di bawah, dan saya akan jawab dalam bentuk video lagi, di video-video saya selanjutnya. Tenang saja, pasti saya akan jawab, cuma tidak tahu kapan muncul videonya. Jadi, saya harus pelajari dulu pertanyaan Anda, kemudian, jadi jangan nanya, dok, om saya nyeri lutut, kenapa ya? Saya bukan dukun, saya dokter, oke? Jadi, saya harus periksa dulu fisik Anda, saya harus cek dulu kenapa lututnya, saya harus tanya dulu, riwayatnya gimana, apakah ada jatuh, dan sebagainya. Oke, dan seperti biasa, buat Anda yang sedang mencari produk-produk yang mendukung kehidupan sehat, silakan kunjungi boxsehat.com. Oke, sampai jumpa di video sesi selanjutnya. Salam hebat, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih.